Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Bekas Tobi Channel Membahas suputaran ciri-ciri sepatu original Dan perbandingan dengan sepatu yang fake atau kawik Khusus di sepatu bekas atau seken Namun bisa dipraktekan di sepatu yang baru Di video kali ini Saya akan kembali membahas dari brand sepatu adidas Yaitu sepatu adidas handball spesial Dengan model warnanya active green gum Dan nomor model sepatunya BD7630 Saya akan tampilkan contoh fototech dan sepatunya Di layar video di sebelah sini teman-teman Dan ini adalah contoh sepatu yang KW Atau palsu Sebelumnya saya informasikan contoh fototech dan sepatu ini Ini saya ambil dari salah satu store yang menjual sepatu bekas Dari sosial media Instagram Oke ya saya akan membandingkan desain sepatu yang KW ini dengan yang originalnya Teman-teman bisa perhatikan contoh foto yang akan saya tampilkan Dari kedua desain sepatu yang KW ini dan yang original Dan dengarkan penjelasan dari saya Oke teman-teman ini dia contoh sepatu dari sepatu adidas spesial dengan tipe warna active green gum Untuk nomor model sepatunya adalah BD7630 Di sebelah kiri contoh foto sepatu yang KW Di sebelah kanan contoh foto sepatu yang original Perhatikan terlebih dahulu di contoh foto sepatu yang KW Di sini saya sudah berikan tanda panah ada 4 bagian perbedaan desain di sepatu yang KW ini Dengan desain sepatu yang originalnya Yang pertama teman-teman bisa perhatikan tanda panah di bagian depan terlebih dahulu Yaitu di listu boxnya Di sini saya arahkan pada desain potongan bahan di listu box Di sepatu yang KW ini Desain potongan bahannya Atau desain jahitan Di ujung list Yang berdekatan atau berhimpitan Dengan list Garis strip logo Adidas Di sepatu yang KW ini Dia ini Kurang melengkung Jadi lengkungannya kurang rapi Di sepatu yang KW ini Dia hampir membentuk sudut siku Jadi kurang melengkung Perhatikan di desain Sepatu Adidas yang originalnya Di desain yang sama Di listu box Teman-teman bisa perhatikan Untuk listu boxnya Yang berdekatan dengan list logo strip Adidas Listu boxnya ini potongan bahannya Melengkungnya lebih sempurna ya Tidak membentuk sudut Atau tidak hampir membentuk sudut Jadi dia melengkung dengan sempurna Rapi Ini yang pertama Kemudian kembali lagi Perhatikan di contoh sepatu yang KW Panah pada tulisan spesial Di sepatu yang KW ini Teman-teman bisa perhatikan Di sepatu yang KW ini Tulisan Adidasnya sedikit naik ke atas Jadi lebih tinggi daripada tulisan spesial Di desain sepatu yang original Kemudian Ada tulisan spesial di pasangan satunya Di contoh foto sepatu yang KW Yang jaraknya ini sedikit jauh Dari logo strip Adidasnya Mantelah di desain yang serupa Di sepatu yang original itu Logo spesialnya itu Sedikit lebih dekat ya Dengan logo strip Adidasnya Baik itu tulisan spesial di sepatu yang kanan Ataupun yang di kirinya Ini yang kedua Yang ketiga Perhatikan kembali di contoh foto sepatu yang KW Pada tanda panah Di sayap kera sepatu ya Hill counter yang berwarna putih Di sini Perbedaan dengan yang original Desain yang sama Atau desain sayap samping Desain kera hill counternya Di sepatu yang KW ini Dia lebih gemuk Atau lebih besar Teman-teman bisa perhatikan Di desain yang sama Contoh foto sepatu yang original Bagian sayap Kera hill counter ya Di sepatu yang original ini Dia lebih kecil Jadi tidak terlalu besar Begitu Jadi di sepatu yang KW lebih besar Sementara di sepatu yang original Desain kera Hill counter bagian panel sampingnya Dia lebih kecil Kemudian yang terakhir Kembali perhatikan Di contoh sepatu yang KW Tanda panah Yang keempat Yaitu yang di bawah Di sini Teman-teman perhatikan ya Adalah Jarak antara bahan Swede Bagian panel samping Desain hill counternya Dengan List Garis strip Logo adidas Di sepatu yang KW ini Sedikit lebih lebar Daripada Desain yang sama Di sepatu yang original Perhatikan di sepatu yang original Bahan Swede Bagian hill counter Pada panel samping ini Jaraknya dengan List Logo adidas Garis strip yang pertama Dia lebih dekat Sementara yang KW Dia lebih jauh Atau lebih renggang Jadi ini yang harus teman-teman Perhatikan Desain Di sepatu yang KW Bedanya dengan yang original Demikian Oke teman-teman Itu tadi Desain di panel sampingnya Yang harus teman-teman perhatikan Kalau teman-teman Mau beli sepatu ini Baik itu yang baru Maupun yang bekas Atau Teman-teman sudah punya Kalau sudah punya Tinggal teman-teman cocokkan Informasi yang saya sampaikan ini Apakah sesuai Dengan yang Ori Atau tidak Kemudian Desain selanjutnya Antara Desain sepatu yang KW Dan yang original Teman-teman bisa Perhatikan Contoh foto Yang akan saya tampilkan Kembali di layar video Dan dengarkan penjelasan Dari saya Oke teman-teman Ini contoh foto Yang kedua Perbedaan Desain Sepatu adidas Handball special ini Adidas Handball special Tipe Active green gum Dengan nomor Model sepatunya BD7630 Perhatikan Di contoh foto Sepatu yang KW Saya sudah Memberikan Tanda panah Bahwa warna merah Ada dua bagian Yaitu pada bagian Insole Dan Two box Yang berbeda Di sepatu yang KW ini Dengan yang original Pertama Perhatikan tanda panah Yang di Insole Yang di atas Di sepatu yang KW ini Dia Insole Atau alas Insole Dia menggunakan Warna putih Sementara Desain yang serupa Alas Insole Di sepatu yang original Seperti dengan contoh foto Dia menggunakan Warna hijau Yang kedua Kembali perhatikan Di cutup Foto Sepatu yang KW Pada Desain Two box Disini Bahan Swede Di Two box Desainnya itu Di sepatu yang KW ini Dia lebih Lebar Teman-teman Perhatikan Di desain yang serupa Ada contoh foto Sepatu yang original Untuk bahan Swede Di bagian Two box Dia Polanya Atau pola bahannya Tidak terlalu Lebar Jadi lebih Dekat Bahan Swede Dengan Ujung Sepatu Atau depan Sepatu Jadi ini yang harus Teman-teman Perhatikan Demikian Oke teman-teman Itu tadi Desain Insole Dan Desain Bahan Di Two box Yang harus Teman-teman Perhatikan Di sepatu Adidas Handball Spesial Khusususnya Contoh foto Ini Tipe Warna Adalah Active Green Gum Untuk Nomor Model Sepatunya Adalah BD7630 Kemudian Yang Terakhir Teman-teman Bisa Perhatikan Contoh foto Dari Kedua desain Sepatu Antara Sepatu Yang KW Dan yang Original Di layar Video Dan Dengarkan Kembali Penjelasan Dari saya Oke Teman-teman Ini dia Contoh Hill Counter Dari Kedua Desain Sepatu Sepatu Yang KW Dan yang Original Di sebelah Kiri Contoh Foto Sepatu Yang KW Di sebelah Kanan Contoh Foto Sepatu Yang Original Perhatikan Terlebih Dahulu Di Contoh Foto Sepatu Yang KW Sebagai Perbandingan Karena Sudah Saya Berikan Tanda Panah Ada Dua Dua Bagian Yang Berbeda Desain Dengan Contoh Foto Sepatu Yang Original Khususnya Di Desain Hill Counter Pertama Perhatikan Tanda Panah Yang Di Contoh Foto Sepatu Yang KW Saya Letakkan Pada Desain Kera Bagian Atas Di Desain Hill Counter Sepatu Ini Di Sepatu Yang KW Ini Di Desain Kera Atas Dia Ada Tulisan Atau Cap Adidas Sementara Di Contoh Foto Sepatu Yang Original Tidak Menggunakan Tulisan Adidas Atau Logo Adidas Dan Perhatikan Juga List Di Kera Bagian Atas Yang Berwarna Hijau Di Contoh Foto Sepatu Yang KW Ini Lebih Tebal List Sementara Di Contoh Foto Sepatu Yang Original List Kera Bagian Atas Biar Tipis Kelihatan Sementara Di Contoh Foto Sepatu Yang KW List Lebih Tebal Kelihatannya Dan Lebih Gemuk Di Sepatu Yang KW Ini Bagian Atas Lebih Gemuk Sementara Di Contoh Foto Sepatu Yang Original Lebih Tipis Namun Kuat Kemudian Perhatikan Kembali Di Contoh Foto Sepatu Yang KW Di Bahan Swede Masih Di Bagian Hill Counter Di Bahan Swedenya Ini Nah Disini Yang Beda Adalah Pola Potongan Bahatnya Atau Tata Letak Daripada Bahan Swede Di Contoh Foto Seperti Yang KW Ini Dia Lurus Teman Teman Jadi Desain Jahitannya Lurus Sementara Di Contoh Foto Yang Sama Desain Bahan Swede Polanya Itu Lebih Tinggi Tidak Kelihatan Rata Begitu Teman Teman Jadi Dia Agak Sedikit Melengkung Dari Belakang Sampai Dengan Panel Sampeng Sementara Di Desain Yang KW Bagian Belakang Kelihatan Rata Sementara Di Sepatu Yang Original Bagian Bahan Swedenya Yang Berwarna Hijau Lebih Tinggi Atau Lebih Melengkung Jadi Ini Yang Harus Teman Teman Perhatikan Demikian Oke Teman Begitu Saja Keseluruhan Perbedaan Desain Dari Sepatu Adidas Handball Special Tipe Warna Active Green Glam Dengan Nomor Kode Model Sepatunya BD7630 Jadi Informasi Ini Bisa Teman Taktikan Kalau Teman Teman Punya Sepatu Ini Atau Teman Teman Mau Beli Dari Media Sosial Misalnya Ataupun Dari Toko Offline Menop Kalau Ada Kekiliruannya Dari Informasi Yang Saya Sampaikan Ini Kalau Ada Kalimat Yang Kurang Jelas Atau Beli Barat Malum Teman Teman Support Terus Channel Ini Dengan Cara Di Like Share Dan Jangan Lupa Di Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh